What's up guys Sekarang gue mau sharing nih cerita tentang usaha gue Merintis karir sebagai tukang cukur Rambut guys Gue gak kepikiran sama sekali Pas lu sekolah Terus bisa buka pangkas di rumah kayak gitu gak kepikiran Awalnya sih gue tuh sering mencukur rambut temen-temen gue Pas nongkrong dulu zaman waktu masih SMP sekitar tahun 2007 guys Awalnya sih temen-temen gak Gak percaya dan gak banyak yang minta dicukur sama gue Jadi awalnya tuh gini ada seorang temen yang tiba-tiba mau dicukur sama gue guys Rambutnya Sebelum gue kan gak punya skill Skill cukur Dia minta maksa gue Maksa gue tuh nyukur rambutnya guys Karena jaman dulu tuh Jaman dulu tuh Lagi booming-boomingnya Rambut bisa sak Kain ya Kayak style Japanese-Jipinese gitu Harajuku Lo tau Pasti lo tau guys Terus Seiring berjalannya waktu guess Gue mulai belajar dan belajar büy murder Waktu dulu gue gak menghasilkan satu rubiah appointment guys Karena gue niatnya Ya gue belajar Tekunin Fokus gitu Terus Setelah gue bisa Gue mulai dapet Cuan dari hasil nyukur gue guys Dan itu gak langsung Kayak sekarang 15 ribu Dulu tuh gue nyukur Cuma pake gunting doang guys Gunting apa lo tau gak Gunting yang hitam tuh Yang murah Yang 3 ribu Yang goceng Sama gunting sastra Pemberian temen Dan gue Eh gak Gak diberi sih Jadi gue bayarin Guntingnya dia Gitu Setelah itu Gue mulai dibayar Sudah Sudah punya lah Langgan tetap Yaitu temen-temen gue Mulai dibayar Menggunakan Rokok Sama Belajar ngerokone agne 27 28 28 29 30